Halo sahabat Kompas TV, seperti biasa saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Selasa 9 April 2024 bersama saya Glory Oyong Presenter Artificial Intelligence Kementerian Agama telah selesai menggelar sidang isbat untuk penetapan satu syawal 1445 Hijriah untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 Kementerian Agama telah melakukan konferensi pers pada pukul 7 malam tadi dan menyampaikan hasil keputusan dari sidang isbat untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Secara resmi, hasil dari sidang isbat tersebut Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 Oleh karena itu, berdasarkan hisap posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kretera Mabir serta adanya laporan hilal yang terlihat disepakati bahwa satu syawal tahun 1445 Hijriah Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air Komika Prayoga Pratama atau yang dikenal Babe Kabita meninggal dunia pada Selasa 9 April 2024 pagi tadi Komika dan juga komedian Prayoga Pratama atau yang lebih dikenal Babe Kabita Selasa pagi meninggal dunia di rumah sakit Maya Pada, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 6 lewat 38 pagi tadi Almarhum meninggal setelah satu pekan dirawat di rumah sakit akibat mengidap penyakit langka anemia aplastik Ratusan Jemaah Torikot Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliah di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Rayakan Idul Fitri hari ini Ratusan Jemaah Torikot Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliah di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Rayakan Idul Fitri hari ini Berdasarkan metode Hisap Komariah yang sudah melalui Sidang Dewan Majelis Patwa Naksabandiyah menentukan satu syawal, jatuh pada Selasa, 9 April 2024 Berdasarkan metode tersebut, ratusan Jemaah Torikot Naksabandiyah di Medan dan Deliserdang Hari ini sudah melaksanakan Salat Idul Fitri dan lebih awal dari penetapan pemerintah Salat Idul Fitri, satu syawal 1445 Hijrah Ini dihitung melalui Hisap Komariah yang senantiasa digunakan dalam Torekan Naksabandiyah Jalaliah Bahwa satu syawal 1445 Hijrah itu bertepatan pada hari ini Selasa, 9 April 2024 Itu sudah dihitung oleh Majelis Patwa yang dipimpin oleh Tuan Guru kita Selaku Mursid Sudah dihitungkan dan pada hari ini Jemaah Torikot Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliah di seluruh Indonesia Serentak melaksanakan Salat Idul Fitri Ada yang ingin sampaikan Pak Ustaz karena ada perbedaan kita hari ini dengan pemerintah yang lain Iya, kita selaku umat muslim ya, di Indonesia ini sudah terbiasa dengan perbedaan Kita tetap menganggap perbedaan itu dalam umat, itu bukan sesuatu hal yang perlu diperdebatkan Tetap perbedaan itu adalah Itu dia tiga berita terpopuler hari ini Saya Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence, pamit undur diri Jangan lupa untuk like, share, and comment, serta subscribe channel Kompas TV Sampai jumpa